Terima kasih telah menonton Sebelum melakukan aksinya, masa memblokade Jalan Bojong Soang yang menyebabkan kemacetan Selanjutnya, masa berorasi di depan kantor Podomoro dengan tuntutan transparansi perizinan dan permasalahan dampak yang ditimbulkan dari proyek tersebut untuk masyarakat Di sini itu lahan hijau, lahan tanah basah, dan lahan untuk dibutuhkan sebagai petanian Kenapa bisa ada alih fungsi kepada pemukiman, itu yang kita pertanjakan Yang ketiga, masalah adanya keterlibatan oknum TNI Yang kemarin waktu kita melayangkan izin vaksin unjuk rasa itu menghalangi kita Dengan alasan bahwa mereka sudah yang mengejakan baik di sini Sementara kita tahu sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 Pasal 39 ayat 3, mereka sebagai TNI aktif tidak boleh terlibat dalam disini Namun sayangnya pihak Podomoro tidak mau menjelaskan dan memperlihatkan semua izin-izin yang mereka miliki Pada saat dilakukan audiensi dengan pihak Podomoro, sempat terjadi ketegangan Disebabkan tidak bisa menunjukkan kopian perizinan dari pemerintah setempat Masa yang geram dengan tidak transparansinya pihak Podomoro mengancam akan melakukan aksinya dengan masa yang lebih besar Rezitya Prasaja, Bandung TV